Warga dusun kerajaan desa seragi kecamatan Songgon dikejutkan dengan peristiwa kematian Bah Nahrawi. Kakek berusia 81 tahun ini meninggal dunia di kamar rumahnya dalam kondisi terbakar pada Rabu pagi. Penyebab pembakaran diduga dari puntung rokok. Kapolsek Songgon AKP Eko Darmawan SH menjelaskan kejadian tersebut berlangsung pada Rabu pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban ditemukan dalam kondisi 80% tubuhnya terbakar di dalam kamar tidurnya. Penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok. Sebelum kejadian, pada hari Selasa sekitar pukul 8 malam korban masuk ke dalam kamarnya. Selama di dalam kamar korban sering berbicara dan ngomel sendiri. Kemudian saat kejadian, saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dan melihat adanya kepulan asap dari kamar korban. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung membuka pintu kamar korban namun terkunci dari dalam. Dan kemudian meminta bantuan warga untuk mendobrak kamar. Setelah terbuka, korban didapati sudah tidak bergerak di sudut tempat tidurnya dengan posisi terduduk. Sementara tempat tidur korban yang terbuat dari kapuk dalam keadaan terbakar. Saat itu warga langsung memadamkan api dengan cara disiram air. Usai kejadian ini, keluarga langsung memberitahukan ke perangka desa dan Babin Kamtipmas Polsek Songgon. Dari laporan, anggota Polsek Songgon bersama Babin Sasragi dan petugas medis bergegas menuju ke TKP. Hasil pemeriksaan medis di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Penyebab kebakaran menurutnya diduga dari puntung rokok karena menurut keterangan saksi, korban yang tinggal bersama istrinya yang sudah pikun tersebut sering menjalani pengobatan di puskesma Songgon. Apalagi korban juga memiliki kebiasaan merokok di dalam kamar tidurnya dan mengunci kamarnya dari dalam. Dari kematian korban, pihak keluarga tidak menuntut dan menerima kejadian tersebut sebagai takdir. Hando Kokusumo, JTV